Siapa yang tidak mengenal dengan musik dangdut? Jenis musik yang satu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari pelosok desa, sampai dengan perkotaan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, semua pasti tahu tentang musik dangdut. Dangdut sudah menjadi ikon tersendiri bagi dunia musik di Indonesia. Buktinya, sejak dulu hingga sekarang, dangdut selalu memiliki tempat di hati para pendengarnya. Bahkan meski sudah banyak mengalami perubahan dalam musiknya, dangdut masih bisa diterima oleh banyak orang. Eksistensi musik dangdut di Indonesia juga dipengaruhi oleh kehadiran musisi-musisi yang memiliki talenta luar biasa. Sebelum era digital seperti sekarang ini, dahulu industri musik termasuk musik dangdut, mendistribusikan karyanya dalam bentuk kaset pita. Bahkan dahulu sampai ada penghargaan yang dikhususkan untuk industri musik pita kaset yaitu Bass Award. Penghargaan ini sekaligus menjadi penghargaan tertinggi industri musik di Indonesia dan menjadi tolak ukur kesuksesan seorang penyanyi. Selain Bass Award, ada juga penghargaan HDX Award yang sama-sama memberikan penghargaan untuk industri album kaset pita terlaris. Lantas, kira-kira pada tahun tersebut siapa saja ya, penyanyi dangdut yang berhasil mencetak angka penjualan album lebih dari 1 juta kopi. Nah sahabat jadul, berikut adalah penyanyi dangdut di era 80-an dan 90-an yang berhasil mencetak angka penjualan albumnya lebih dari 1 juta kopi. Evi Tamala adalah seorang penyanyi dangdut dengan image elegan. Image itu tertanam sejak ia keluar dari MSC dan mulai memproduseri albumnya sendiri. Ia memulai debutnya sebagai produser lewat album Selamat Malam. Lagu dangdut romantis ini diciptakan sendiri oleh Evi Tamala. Sepanjang tahun 95 hingga 97, bisa dibilang, ini adalah lagu dangdut paling populer. Kasetnya terjual mencapai 1 juta keping dan berhasil meraih 3 piala dalam anugerah dangdut 1997, termasuk lagu terbaik pilihan juri dan terfavorit pilihan pemirsa. Bahkan lagu Selamat Malam ini, video klipnya yang kala itu disutradarai oleh Rizal Mantovani berhasil menembus MTV Asia. Pada tahun 1981, Rita Sugiyarto memutuskan untuk menikah dengan Jackie Zima. Bersama sang suami ia kemudian merilis debut pertamanya yang berjudul volume 1. Single pertama di album ini berjudul Jackie. Lagu ini diciptakan sendiri oleh Rita dan lagu ini bercerita tentang kecintaannya pada sang suami. Tak disangka lagu ini meledak luar biasa di pasaran. Kasetnya terjual hingga mencapai 2 juta keping dan ini adalah rekor penjualan album dangdut terlaris sepanjang masa. Lagu Jackie pun mengudara di mana-mana. Konon album ini juga diedarkan di Jepang dan video klipnya Warawiri di televisi Tokyo. Di awal era 90-an, musik disco dangdut begitu booming. Bermula dari meledaknya lagu makin gila yang dinyanyikan oleh Ati Adiati. Adalah Jeffrey Bule yang merisaikan lagu India yang dipopulerkan oleh Malkit Singh ke dalam bahasa Indonesia. Hasilnya, lagu ini disukai oleh masyarakat Indonesia dan kasetnya terjual hingga 1,2 juta keping dan meraih 3 award sekaligus, termasuk penghargaan tertinggi sebagai album terlaris sepanjang tahun 1992 yang menggunakan pita kaset bas. Dari sekian banyak album ICI Trisnawati, yang paling fenomenal adalah album Doh Engkang yang dirilis pada tahun 1988. Album ini terjual lebih dari 1 juta keping. Lagu Doh Engkang sendiri diciptakan oleh Muhtar B. Seorang musisi handal yang banyak mengorbitkan penyanyi sukses, seperti Evita Mala. Berkat kesuksesan album ini, ICI pun meraih penghargaan album baru terlaris pada HDX Award 1988 dan meraih Golden Kaset pada HDX Award 1989. Bahkan pada tahun 1992, wanita kelahiran Tasik Malaya ini meraih penghargaan khusus dari HDX Award karena telah lima kali meraih Piala HDX. Hingga kini Hamdan ATT telah menciptakan sekitar 150 lagu, dan 20 di antaranya dinyanyikannya sendiri. Dua lagu yang didendangkannya pada 1980, Petualangan Cinta dan Pendusta, ternyata hingga kini masih laris di pasaran. Namun, lagu termiskin di dunialah yang paling melimpahkan rezeki kepadanya. Lagu ciptaan Endang Rice itu terjual lebih dari 1 juta keping, dan ia menerima bonus sebuah mobil dari produsernya. Berkat album ini pula, ia pun meraih HDX Award 1988 untuk kategori album Dangdut terlaris. Lewat tangan dingin Jeffrey Bule, Mary Andani melejit lewat album disco Dangdut berjudul, Dinding Pemisah. Sebenarnya lagu ini pernah dipopulerkan oleh Andi Lau dengan judul, Lai Sen Yen, namun kemudian liriknya diubah oleh Jeffrey Bule dalam bahasa Indonesia. Maka jadilah lagu dinding pemisah yang berhasil mengharu biru masyarakat Indonesia sepanjang tahun 1993. Sebagian besar materi album ini memang lagu-lagu mandarin yang dirubah lirik dan diaransemen dengan balutan disco Dangdut. Komposisi musik yang ringan dan enak didengar, dipadu dengan pengahayatan Mary yang menghanyutkan membuat album ini laris manis di pasaran, dan terjual lebih dari 1 juta keping. Sukses album ini membuat nama Mary Andani melambung bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia. Ia pun berhasil menyebet penghargaan Bass Award untuk kategori album disco Dangdut terlaris. Anis Marcella adalah penyanyi bersuara lembut temuan Jeffrey Bule. Ia mulai dikenal sejak menyanyikan lagu Amo Goyang Dangdut dan Amo Jatuh Cinta yang bernuansa oriental. Selanjutnya, ia berhasil mengebrak pasar musik disco Dangdut lewat lagu Pusing Lagi. Lagu ini terdengar di mana-mana. Kasetnya terjual hingga 1 juta keping. Ia pun meraih Bass Award untuk kategori album disco Dangdut terlaris. Penyanyi kelahiran Bandar Lampung ini pun menjadi sangat terkenal. Wajahnya setiap hari menghiasi layar kaca. Album Tamu Tak Diundang merupakan album kedua Is Dahlia yang dirilis pada tahun 1991 dan berhasil meledak di pasaran. Nilai jual album ini barangkali didukung oleh video klipnya yang seperti sinetron, sesuai dengan isi lagunya. Ada adegan perkawinan Is dan tiba-tiba sang tamu tak diundang, datang dan mengacaukan acara, karena sang tamu ternyata istri mempelai pria. Is menyanyi begitu menghayati, sampai terdengar meratap-ratap dan berurai air mata. Trademark inilah yang akhirnya melekat pada image Is Dahlia sebagai penyanyi Dangdut melankolis. Album ini konon terjual sampai 1 juta keping dan berhasil mendapatkan penghargaan HDX Awards kategori album Dangdut terlaris. Nah sahabat jadulers, itu dia beberapa album Dangdut yang dirilis pada tahun 80-an dan 90-an, dan berhasil terjual lebih dari 1 juta kopi. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.